Wanita itu tidak diciptakan dari batu. Kalau dari batu dia sudah hancur berkeping-keping menjadi kerikil. Kita perlu mengenali tabiat wanita. Agar kita kenal tabiat wanita ini. Karena tak kenal maka tak sayang. Maka ingat kadangkala sok tau itu pangkal petaka. Jangan, wah Ustaz anak ini sudah nikah 20 tahun. Ya kadangkala kita belum ngerti. Gimana tabiat wanita ini. Saya tidak mengatakan saya ngerti. Sama aja malah. Kalau saya boleh ngomong. Saya baru kenal istri saya itu. Mungkin. Ya. Sembilan bulan yang lalu. Padahal saya nikah sama dia sudah 10 tahun. Bayangkan. Ketika saya baca sebuah buku. Di perpustakaan masjid Nabawi. Saya lupa judul buku itu. Berkata dengan wanita. Subhanallah. Saya benar-benar leleh. Ketika dia ceritakan bahwa saya wanita itu tidak diciptakan dari baja. Kalau wanita itu dari baja dia akan leleh. Wanita itu tidak diciptakan dari batu. Kalau dari batu dia sudah hancur berkeping-keping menjadi kerikil. Kenapa? Karena tugas dia yang berat. Maka dari itu Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk. Yang ada di samping kita. Maka tolong. Kita terahui. Kita kenali perempuan ini. Rasulullah SAW mengatakan. Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini syarat pertama. Tulang rusuk yang bengkok tidak bakal bisa dirubah. Kata Rasulullah SAW. Kalian jaga wanita-wanita itu. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Rasulullah SAW mengatakan. Tulang rusuk. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang bengkok. Itu yang paling atas. Kalau kau tidak meluruskan tulang rusukmu itu. Maka dia akan patah. Tak bisa lurus. Kalau kau biarkan. Dia akan tetap bengkok. Terus bagaimana? Nabi cuma mengatakan. Jagalah perempuan-perempuan itu. Ini wasiat dari sang Nabi. Dari seorang ayah memiliki putih. Bertama Fatimah. Bernama Ruqayyah. Bernama Ummu Kelthum. Bernama Zainab. Subhanallah. Itu wasiat Nabi. Jaga itu perempuan. Dia sudah. Kita sekarang sudah tahu. Perempuan ini bengkok. Maaf ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin kurang setuju. Tapi itulah tabiat. Allah sudah menciptakan. Wanita dari tulang rusuk. Dan materi penciptaannya tidak berubah. Tetap bengkok. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis lain. Yang luatkan oleh Imam Ahmad. Fadariha ta'ishbihah. Maka kau. Ya. Seneng-senenglah. Pelan-pelan. Berlemah lembutlah kepada istrimu. Kau bakal hidup sama dia. Bakal hidup. Dengan syarat. Kita. Berlemah lembut sama dia. Kemudian para ulama menjelaskan. Al-Qustolani. Ketika menjelaskan hadis itu. Berkata. Fa'ka'annahu qal. Seakan-akan Nabi berkata. Al-istimta' biha la yatimu illa bisabri alih. Tidak akan bisa kita bersenang dengan wanita. Tidak akan mungkin. Kita bisa bersenang-senang dengan wanita. Kecuali dengan satu syarat. Sabar menghadapi wanita. Terima kasih. Terima kasih.